Performa api bintang timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam Bahar bersama Ansan Dinas upanya memancing minat klub praksasa Korea Selatan John Byuk Hyundai Motors. Setelah setahun lebih membela Ansan Dinas, kini pulang terbuka libar bagi Asnawi Mangku Alam untuk manggung di kasta tertinggi Liga Korea Selatan Kali. Pulang ini muncul setelah salah satu klub praksasa di negeri Kingseng dikabarkan tertarik untuk memanfaatkan tenaga mantan pemain PSM Makassar itu. Klub yang saat ini duduk di peringkat kedua klasmen sementara Kali tiba-tiba saja tertarik dengan potensi serbabisa yang dimiliki Asnawi. Hal ini dipacorkan langsung oleh media sport kosong melalui jurnalisnya Paul Mansan yang menyatakan bahwa John Byuk Hyundai mempertimbangkan merekrut Asnawi. Ketertarikan John Byuk Hyundai terhadap Asnawi, ini dimulai setelah back kanan andala mereka Li Yong memutuskan hengkang dari John Byuk secara tiba-tiba. Kebergian Li Yong dengan alasan tak jelas membuat slot back kanan di kubu John Byuk Hyundai menjadi kosong. Salah satu upaya menampal pos itu dengan merekrut Asnawi. Tanya sekedar tertarik, John Byuk Hyundai nampaknya juga sudah melakukan kontak dengan Ansan Guinness klub yang dibela Asnawi. Ketertarikan John Byuk Hyundai terhadap Asnawi sendiri tak lepas dari performa api yang ditampilkan sang back kanan bersama Ansan Guinness. Terbaru Asnawi mencetak gol perdananya di Liga Korea Selatan bersama Ansan Guinness. Gol Asnawi dilesatkan ke gawang Gimpo FC pada pertandingan pekan ke-28 kali itu di Ansanwa Stadion hari Sabtu 23 Juni 2022. Gol itu sekaligus memantapkan kemenangan 3-1 Ansan Guinness atas Gimpo FC. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.